Selamat siang teman-teman, kami dari tim BIMOI Hendak memberikan argumen kalian mengapa masyarakat harus mendukung pemerintah menetapkan hukuman kebiri bagi penjahat seksual kepada anak di bawah umur Anak anak lambang masa depan yang tentu harus dijaga dan dilindungi Anak yang tangguh tentulah dambahan di setiap orang Namun bagaimana apabila masalah seksual dirusak oleh kelasan seksual? Kasus kelasan terhadap anak yang berulang menjadi sinyal akan kelembangan besar bangsa dalam melindungi aset masa depan itu Pertama, kejahatan seksual di Indonesia sudah cukup meresahkan dan begitu memprihatinkan Menurut data yang digumpulkan oleh pusat data informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Dari tahun 2010-2014 tercatat sebanyak lebih dari 21 juta kasus anak Dari data tersebut, kejahatan seksual terhadap anak sebesar 58% dari pelanggaran hak anak tersebut Artinya, telah ada 12,5 juta lebih kasus kejahatan seksual terhadap anak Maka itu, penanganan sekaligus pencegahan dalam kasus ini harus ditingkatkan Kedua, untuk meningkatkan penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak Maka, pengkategorian kasus kejahatan seksual ini harus ditingkatkan ke dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime Apabila soal tindak kejahatan masuk dalam kategori extraordinary crime Maka negara dapat menerapkan extraordinary law Sebab, kondisi darurat tindak kejahatan yang kian merajalela, menjahat dan mengancah bangsa ini perlu segera mungkin diminasakan Dengan penegakan hukum yang sadil-adilnya Dimana jelas prosedurnya cepat penanganannya dan saksi sanksi hukum yang setimpa Berdasarkan fakta yang kami berikan di atas, maka kejahatan seksual terhadap anak sudah selayaknya dikategorikan Sebab menjadi kejahatan luar biasa Korupsi narkoba saja sudah dikategorikan ke dalam extraordinary crime Apakah penerus bangsa masih mau kita pertahankan sebagai kejahatan biasa Apakah mereka yang dirusak masih kita pertahankan sebagai kejahatan biasa Seorang anak yang dirusak ketika kecil dapat dipastikan perkembangan mental dan hidupnya ke depan menjadi rusak Selamat sore, terima kasih atas tanggapannya dari tim kontra, kami dari tim pro Saya ingin mempertanyakan pendapat dari tim kontra Kami tidak setuju apabila sudut pandang yang diambil dari tim kontra adalah hanya sudut pandang dari pelaku Hak asasi manusia dan hak konstitusional dari orang atau pelaku kejahatan seksual Bisa diterapkan apabila dia sendiri menghargai hak asasi manusia orang lain Yaitu hak anak yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 maupun dengan undang-undang perlindungan anak Riset membuktikan di negara Skandinavia menyatakan penerapan kebiri Mengurangi tingkat penanggulangan kejahatan seksual oleh pelaku yang sama hingga 35% Artinya apabila memang pemerintah concern dalam mengurangi kejahatan seksual terhadap anak dan penerus bangsa ini Dengan adanya kebiri ini dapat mengurangi secara signifikan dan telah terbukti di negara-negara Eropa Kemudian bukti keseluruhan pemerintah ini adalah komitmen yang harus kita pegang Artinya penerus bangsa saat ini membutuhkan perlindungan-perlindungan yang memang pasti Dan juga saksi-saksi yang cukup memberikan para pelaku itu efek cerah Artinya kita tidak bisa lagi melihat retorika dalam undang-undang yang dengan perrapaannya sendiri Tidak diterapkan secara maksimal bagi para pelaku kejahatan seksual bagi anak Kalau boleh menambahkan yang terpenting sebenarnya adalah hukum positif Jika memang sudah terbukti maka sudah dapat kita duga dia adalah bersalah Pelaku tersebut adalah bersalah bukan berdasarkan dugaan-dugaan psikologis belaka Biarkan itu menjadi tugas tanggung jawab kedokteran untuk menulai psikis pelaku Kami tetap ada argumen kami bahwa pemerintah harus tetap mengeluarkan peraturan mengenai hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan Seksual anak sebagai ultimum remedium Bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 menjamin hak untuk hidup dan berkepangnya anak Tim kontra hanya mementingkan hak asasi manusia dari pelaku saja Padahal dalam hal ini seharusnya yang dipikirkan adalah hak asasi korban yang direnggut paksa oleh pelaku Hukuman penjara tidaklah cukup untuk memberikan efek jerah bagi pelaku Terbukti bahwa pada faktanya kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat pada tahunnya Dengan hukuman kebiri ini diharapkan dapat memberikan efek jerah sekaligus menjadi tindakan preventif Atau setidaknya mengurangi kejahatan seksual terhadap anak Apakah perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dapat disebut sebagai perbuatan seorang manusia? Seorang macan saja tidak pernah memperkosa anaknya sendiri Sekian dari Anda